Eh, Sal, kasihan ya wanita jaman dulu Sekolah gak boleh, keluarga boleh, di fitnah Ah, gak bisa bayangin deh kalau aku jadi mereka mah Pastinya menderita banget ya Ya itu, Pak, penderitaan wanita ketika jaman kegelapan di Eropa Atau dimanapun deh, pas masih jaman penjejahan Jelas aja, dulu wanita pada berontak ya Berarti, berjasa banget tuh Yang pertama kali memperjuangkan hak wanita Sampai kita bisa sekolah kayak sekarang Iya, niatnya baik sih Tapi niat baik aja gak cukupan Teori atau solusi dari manusia yang akalnya terbatas Efeknya gak menyeluruh dalam menyelesaikan semua permasalahan Bahkan manusianya sendiri gak ngerti esensi fitrah Iya sih Coba aja dulu orang-orang Eropa udah kenal peradaban Islam Pasti yang diperjuangin Islam Karena solusi banget tuh buat mereka Menyelesaikan masalah tanpa nih muli masalah baru Gimana gak? Nah, betul banget tuh, Pan Soalnya, peraturan yang lahir dari sang pencipta kita Yang maha tahu Wanita dikasih kebebasan dan batasan supaya gak kebelabelasan Bahkan nih ya, wanita dimuliakan dan diberi kesempatan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya Supaya bisa membangun peradaban Wow, Masya Allah Keren banget sih lah Iya, Masya Allah banget ya Aku jadi setelah belajar Iya, biar bisa membangun peradaban Tak ada satupun aturan yang mampu bersikap adil terhadap wanita selain Islam Tak ada satupun nilai yang mampu meninggikan derajat wanita selain Islam Tak ada satu norma yang mampu memuaskan fitrah wanita selain Islam Dan tak ada yang paling mampu mengerti wanita selain Islam Mengapa? Karena Islam berasal dari sang pencipta Bukan hanya pemikiran terbatas manusia Aturannya tak lahir dari rasa amarah Tapi sesuai dengan fitrah Aturannya tak lahir dari hawa nafsu Tapi karena mahal luasnya ilmu Mari perjuangkan kemuliaan wanita dengan terapkan Islam sepenuhnya Mari bersuara untuk harkat dan martabat wanita Dengan terapkan Islam ke seluruh dunia Jika kita memang peduli pada wanita khususnya Dan manusia seluruhnya Dan manusia seluruhnya